Pemirsa pagelaran tarik kolosal Gandru Sewu, Omprok The Glory of Art yang digelar di pantai Marina Bum, Banyuwangi, Jawa Timur berlangsung meriah. Penampilan 1.200 penari gandrung dan atraksi pesawat dari TNI Angkatan Udara mampu menghibur ribuan masyarakat yang hadir. Festival Gandru Sewu 2023 digelar Pemkak Banyuwangi selama 3 hari dimulai tanggal 14 hingga 16 September 2023 di pantai Marina Bum, Banyuwangi, Jawa Timur. Festival yang telah masuk ke dalam agenda karisma event Nusantara Kemenparekraf ini menghadirkan beragam acara. Rangkaian Gandru Sewu 2023 diawali dengan Padang Bulanan, Ritual Meras Gandru, dan dilanjutkan pertunjukan Gandru Tero. Pada puncak Festival Gandru Sewu 2023 di pantai Marina Bum berlatar Selat Bali ini, pertunjukan kolosal 1.200 penari dan 100 talent pendukung berhasil membuat decak kagum ribuan wisatawan dalam dan luar negeri yang hadir menyaksikan acara. Pertunjukan yang berlangsung selama 52 menit itu diawali dengan penampilan tari kucingan, tari barong kumbo, tari jaranan, tari kebo-keboan, dan tari jaripah. Kemudian dilanjutkan tari kolosal Gandru Sewu. Pertunjukan tari kolosal ini berhasil menampilkan berbagai formasi secara bergantian, mulai dari formasi bunga, putaran, kipas, dan masih banyak lainnya. Gerak rampak, kostum mewah, berpadu dengan view pantai yang eksotis menjadi sebuah sajian memukau yang tak terlupakan. Festival Gandru Sewu yang rutin digelar di Banyuwangi sejak 2012 ini, mengusung tema Ong Prok atau Mahkota Penari Gandru. Tema tersebut menceritakan tentang sikap pengendalian diri dalam menjalani kehidupan sebagai seorang penari Gandru. Kisah tersebut divisualisasikan melalui gerakan tarian yang dibawakan oleh 1200 penari Gandru. Tak hanya itu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Festival Gandru Sewu kali ini Pemkap Banyuwangi berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara. Pasukan elit TNI AU menampilkan berbagai aksi atraksi udara. Ada penampilan 15 penerjun pembawa pendera, Flypass 4 pesawat tempur EMB-314 Super Tucano, dan Flypass 3 pesawat tempur T-501 Golden Eagle. Kami bersyukur karena tahun 2023 ini kami didukung oleh TNI Angkatan Udara untuk air show-nya. Dan mudah-mudahan tahun depan Gandru Sewu ini juga akan tetap kami lakukan dan dengan tema yang berbeda, dengan mengangkat kekuatan lokal. Ini adalah wadah bagi kami untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda Banyuwangi untuk mencintai budayanya. Mereka pasti akan lebih semangat dengan mendapatkan banyak apresiasi dari apa yang mereka tampilkan pada hari ini. Jadi memang kami ingin memperkuat Festival Gandru Sewu ini dengan tidak hanya satu hari tapi tiga hari. Tujuannya banyak selain lebih memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk mengatraksikan penampilan mereka, tapi juga dukungan untuk UMKM, dukungan untuk masyarakat mungkin yang tidak bisa melihat di hari ini tapi kemarin-kemarin bisa melihat. Jadi kami memberikan lebih luas fasilitas kepada masyarakat yang ingin menyaksikan di Gandru Sewu. Dengan diadakan Gandru Sewu tidak hanya satu hari tapi tiga hari, ini mungkin lebih menambah ya omset dari teman-teman UMKM di Banyuwangi dari seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami juga selama tiga hari juga ingin menarik wisatawan untuk melihat, untuk melihat proses ya karena tiga hari prosesnya ada gladi resik, ada meras gandrung gitu ya. Jadi kita ingin menampilkan gandrung seutuhnya. Turut hadir dalam menyaksikan gelaran Festival Gandru Sewu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Ruth Kruger Giverin, dan perwakilan berbagai kementerian serta Pemdase Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri, kepada Ibu Gubernur, kepada Bapak Kasau, dan para pejabat yang hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Semoga anak-anak Banyuwangi semakin bangga, karena mereka tidak hanya biasanya ditonton oleh Bupati saja, tetapi hari ini mereka ditonton dan dilihat oleh para pejabat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh mata yang melihat baik secara langsung maupun melihat secara melalui media televisi dan media kacang. Tema Omprok The Gallery of Art menegaskan betapa seni adalah bahasa universal yang mampu memvisualkan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi dengan cara yang indah dan menyentuh hati. Sekaligus mengokohkan persatuan dan membangkitkan semangat kebersamaan. Dan seni gandung sebagai warisan budaya luluhur membawa pesan keindahan dan keharmonisan yang telah mengalir dalam masyarakat Banyuwangi selama berabad-abad. Dan saya rasa karisma event nasional Gandrong Sewu kali ini juga akan menjadi pintu pembuka bagaimana kehadiran Banyuwangi di berbagai pentas-pentas budaya internasional. Selamat kepada seluruh warga Kabupaten Banyuwangi teruslah membangun semangat yang produktif bangun budaya dan seni yang berseiring dengan upaya membangun proses hidup goyub rukun. Sanggup? Terima kasih semuanya. Festival Gandrong Sewu tak semata persoalan hiburan untuk masyarakat bumi belambangan. Namun festival ini menjadi penguat kebudayaan dan sebagai wadah untuk seniman dan anak muda mengekspresikan kesenian asli Banyuwangi. Tak heran. Ribuan anak muda mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA. Antusias mengikuti seleksi di masing-masing kecamatan agar bisa tampil di Festival Gandrong Sewu tahun ini. Saya senang mengikuti event ini karena bisa kita melestarikan budaya, bisa melestarikan Banyuwangi, bisa dikenal Banyuwangi itu bisa dikenal di negara mana saja loh Kak gitu. Rasanya saya itu sangat bangga sekali apalagi orang tua saya yang sangat bangga kepada saya. Selain wujud dari pelestarian budaya, Gandrong Sewu juga menjadi pendorong ekonomi yang langsung dirasakan oleh warga Banyuwangi. Hal ini bisa terlihat dari meningkatnya omset penginapan, restoran, warung, homestay, hingga UMKM berkat digelarnya event ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim TV One mengabarkan.